PELATIH PERSIB BANDUNG BOJAN HODAK di PSIS Semarang. Keduanya tercatat saat ini memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Namun Florian David ternyata pernah memiliki nilai pasar tertinggi mencapai 12,17 miliar rupiah pada September tahun 2019 silam. Sementara itu, kabar mengenai ketertarikan Persib Bandung, mendatangkan Florian David itu diketahui melalui unggahan akun Instagram atligawakanda.it. Rumor, Persib Bandung, dikabarkan tertarik ingin mendatangkan gelandang serang blasteran Perancis Guadeloupe untuk bergabung di bursa transfer paru musim ini. Dikutip Suaraden Pasar, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Diketahui, Florian David merupakan pemain berusia 30 tahun yang masih terikat kontrak hingga Desember tahun 2023 dengan FK Kauno Zalgiris, tim sepak bola Lituania yang bermain di divisi utama Aliga. Tercatat, musim ini, pemain kelahiran tanggal 16 November tahun 1992 itu baru mencetak 25 gol dan 18 asis dalam 26 laga. Kini Florian David, dirumorkan bakal merapat ke Persib. Ini sangat menarik untuk dinantikan. Akankah Florian David akan bergabung ke Persib Bandung atau tidak?